Ini salah satu jenis burung yang ada di hutan di daerah saya di Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya di dunia kampung pastinya. Hari ini saya kembali ke hutan berpetualangan. Saya sendiri hari ini, kebetulan teman-teman saya nggak ikut hari ini karena ada kegiatan lain. Namun saya tetap ke hutan untuk berpetualang mencari sport-spot burung yang cantik dan bersuara merdu di daerah Aceh. Di hutan Aceh khususnya di Kabupaten saya, di Kabupaten Pulau Simelu. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa loncengnya dinyalain. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, disubscribe terus supaya tidak ketinggalan petualangan-petualangan saya berikutnya. Oh guys, saya sudah ada di hutan. Ini di tengah hutan. Ini di hutan yang berbeda, bukan di hutan yang kemarin. Ini jauh. Saya tidak tahu ini daerahnya di mana. Cuma sedikit di sini hutannya masih kecil, tidak terlalu lebat. Atau tidak terlalu rapi ya pohon-pohon kayunya. Di sini masih terbilang pohon-pohon kayu kecil semua. Kita coba di sini mencari atau mengambil gambar atau mengambil video burung-burung yang berwarna cantik. Tetap di sini dan jangan kemana-mana. Di sana sudah ada suara-suara burung, cuman kita belum tahu bertengger di mana. Coba kita lihat nanti kita ke sana lagi. Mudah-mudahan kita menemukan burung-burung yang cantik yang bersuara yang ada di sana. Kita masih di wilayah hutan, perkebunan, kita masih berada di perkebunan warga. Perbatasan kebun warga dengan hutan, hutan lindung. Contohnya di sini kita menemukan batang cengke. Ini batang cengke. Ini baru ditanam. Sepertinya ini masih lahan perkebunan para warga yang ada di sekitar daerah ini. Kita coba lihat burung di sini. Karena tadi dari sana suaranya terdengar ada di sini. Tapi saat saya sudah sampai di sini, suara burung-burung tadi sudah tidak ada lagi. Kita coba terus intip. Kita coba terus diam. Nanti kalau memang sudah nampak baru kita ambil visualnya atau kita ambil videonya. Guys, di sana sudah ada dua jenis burung. Ini namanya kalau dalam bahasa daerah sah, ini kurang tahu juga ya. Kurang tahu juga. Bagi teman-teman yang tahu nama-nama dari burung ini bisa di komen. Ini ada tiga, bukan dua. Ada tiga. Satu sudah terbang tinggal dua lagi. Ini salah satu jenis burung yang ada di hutan di daerah saya. Di Kabupaten Simelu Provinsi Aceh. Ini berwarna kekuningan, kepalanya warna hitam. Saya tidak bisa ribut, karena ini terlalu dekat. Ini banyak burungnya. Ini ada yang lebih gede. Dan ada yang berukuran kecil. Ini sepertinya banyak makanan di sini. Itu mungkin lagi membuat sang sarangnya di sini. Ya, kalau bukan buat sarang, berarti di situ banyak bahan makanan kepada mereka. Oke, kita tinggalin dulu. Kita cari spot lain dan jenis burung lain. Suara burung banyak. Cuma jenis burung kecil. Makanya tidak terlalu nampak, karena mereka mungkin disembunyi di belakang daun. Coba kita tunggu lagi mudah-mudahan lebih merapat kemari bertenggernya. Kita di sini ada banyak burung. Cuma kita tidak tahu di mana bertenggernya. Mungkin ada di balik-balik daun. Kita tidak boleh terlalu ribut. Karena ada banyak suara burung di sini. Coba kita dengar ya. Ini buah-buahan di hutan. Ini sepertinya bisa dimakan burung, karena di sini ada bekas digitan burung. Ini warna burungnya putih. Kepalanya hitam. Ini salah satu jenis burung juga yang ada di daerah saya, di Kabupaten Semeluh. Burung-burung seperti ini hanya ada di hutan-hutan lebat atau di hutan rimba. Itu kalau di hutan-hutan dekat rumah ini tidak ada burung-burung seperti ini. Ini hanya bisa kita temukan di hutan-hutan seperti ini. Terima kasih telah menonton!